NKRI harga mati, jangan buat buruh mati Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melakukan aksi damai dalam rangka menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Senin pagi Penelakan tersebut lantaran di dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut akan menghilangkan hak-hak mereka seperti Pesangon, BPCS, Cuti, dan lain sebagainya Darusman, selaku Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bangka Belitung mengungkapkan bahwa kegiatan aksi damai ini sudah berulang kali dilakukan audiensi tapi hingga saat ini belum ada feedback dari anggota Dewan Dengan terbuka akan mengapresiasi dan akan menindaklanjuti dia bahkan akan membicarakan lebih mendalam dan akan menyediakan waktu untuk sama-sama melibatkan Serikat Pekerja untuk hadir di DPR RI untuk menyampaikan kepada Komisi 9 kalau tidak salah untuk disampaikan secara langsung Darusman menambahkan setelah audiensi bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwa anggota Dewan sudah menyikapi suara tuntutan serta akan menindaklanjuti dengan berbicara lebih dalam bersama Perwakilan Serikat Pekerja ke DPR RI Dari Kota Pangkal Pinang, EG TVRI Bangka Belitung melaporkan Dari Kota Pangkal, EG TVRI Bangka Belitung